Bentrok para pendekar jilid dua Wanita yang satu ini memang mirip angin, sepak terjangnya sukar diraba, bayangannya ternyata lenyap tak keruan peran Sumber air bagai rantai perak mengalir deras dari pucuk gunung Cahaya senja memancar benderang menguning emas Hang Si Nyo duduk di atas batu besar, sepasang kakinya direndam dalam kubangan air sumber nan bening dingin Sepasang kakinya dirawat baik, putih mulus tanpa cacat sedikit pun Bila mengawasi sepasang kaki sendiri, Hang Si Nyo sering merasa bangga, apalagi para lelaki, betapa senang hati mereka mengawasi kaki ini Waktu menyikir tadi, tanpa sengaja kakinya tergores batu-batu roncing dan ranting pohon berduri Begitu menyentuh air, luka-luka itu terasa perih, hati ikut terasa mendeluh Le Jing Hang bukan lelaki yang menyebalkan, tidak bermaksud jahat terhadap dirinya, malah menolong jiwanya Tapi juga tidak bermaksud baik Gelagat menjelaskan bahwa kedatangannya jelas karena dirinya, mungkin akan membawanya pula Umpama dia mampu memukul jatuh Jin Siang Jin menjadi Jin Hi Jin, orang di bawah orang Apa fadahnya bagi dirinya? Yang pasti Hang Si Nyo tidak ingin melihat si cacat itu bertelanjang Bahwa dua orang berhantam itu bukan manusia baik, kenapa tidak kubiarkan mereka cakar-cakaran, gigit-menggigit Demikian batin Hang Si Nyo, begitu ada kesempatan diam-diam ia ngacir pergi Siapa yang kenal Hang Si Nyo pasti yakin bahwa dia adalah perempuan pintar Belum pernah salah menganalisa persoalan yang dihadapi, maka sampai usia setua itu, belum pernah ada pria yang mampu melepas pakaiannya Bagi Hang Si Nyo hari ini memang serba salah, persoalan yang dihadapi hari ini sungguh menyebalkan, terasa semua persoalan itu amat aneh Dingin air sumber merembes naik lewat telapak kaki, membuat hati ikut menjadi dingin Kehadirannya di bukit batu jelas bukan kebetulan, dia juga belum pernah bercerita pada siapapun bahwa dirinya akan ke tempat ini Sepak terjangnya seperti angin lalu, tiada seorang pun dapat menerkap pikirannya Kenyataan ada tiga pihak, katakan tiga orang yang datang mencari dirinya di sini Seperti Ho Aji Giyok, Jin Siang Jain dan Le Jing Hong Dari mana mereka tahu bahwa dirinya berada di tempat itu Bagaimana bisa tahu kalau dirinya akan kesini? Selama ini Hang Si Nyo pintar menikmati hidup, barang apa saja ia makan, hanya tidak kuat makan derita Orang yang tidak tahan derita, ilmu silatnya pasti tidak tinggi Untung dia cerdik pandai, ada kalanya amat buas, namun sepanjang jalan hidupnya belum pernah menanam permusuhan besar dengan siapapun Di situlah letak kemahirannya, di samping pintar ia cantik, maka ia banyak bersahabat dengan teman yang punya kekuatan Bila sedang mengumbar marah, galaknya bukan main, mirip induk anjin beranak Saat lembut, sejinak merpati Kadang jenaka bagai si upik, lain kejap ia bisa selicin raseh Kalau tidak benar-benar perlu, siapa mau cari perkara kepadanya Kenyataan ada tiga orang serempak mencari dirinya, tiga orang berbeda, namun ketiga orang ini amat kosan dan susah dilayani Dia tahu seorang yang tega membuntungi kaki dan tangan, bila perlu mencari cewek, pasti bukan hanya ingin menelanjanginya saja Begal besar yang sudah 30 tahun menyembunyikan diri, bersikap sontoloyo di hadapan cewek, pasti bukan lantaran perempuan itu berparas cantik Lalu untuk apa mereka serempak mencari dirinya? Setelah dipikir-pikir, Hang Si Nyo menarik satu kesimpulan Lantaran Siow Capet Long Ya Siow Capet Long yang romantis itu, kenapa selalu mencari gara-gara, mengundang banyak permusuhan? Melibatkan banyak tokoh persilatan, berseru bukan demi kepentingan pribadi, tidak jarang justru untuk membela kebenaran Seolah-olah perjaka ini memang dilahirkan untuk mengundang setori bukan hanya orang lain mencari setori padanya Kadang ia sengaja mencari setori untuk dirinya sendiri Waktu pertama kali Hang Si Nyo melihatnya, Siow Capet Long justru sedang mencari setori yang melibatkan diri sendiri Waktu itu dia masih bocah yang baru tumbuh dewasa, ternyata berani melawan arus kencang, ingin naik ke atas air terjun Ia coba dan mencoba berulang kali tanpa kenal lelah, gagal berulang bukan masalah Kepala bocor tulang patah tidak jadi soal, yang pasti ia harus berhasil berenang melawan arus mencapai puncak Apa sih yang ingin ia buktikan? Kecuali si dogol, siapa berani melakukan dan melakukan? Datang ketika Hang Si Nyo menarik kesimpulan bahwa pemuda ini goblok Namun kenyataan ia tidak bodoh, malah pintar luar biasa Hanya saja seringkali ia melakukan perbuatan yang orang bodoh tidak berani dan tidak mau melakukan Jadi ia pintar atau bodoh, penuh kasih sayang atau kebencian Hang Si Nyo sendiri tidak bisa membedakan, tidak tahu Ia hanya tahu selama hidup dirinya pasti takkan bisa melupakan pemuda yang satu ini Bila datang rasa rindu tak tertahankan, seakan hampir gila, pernah pula ia merasa sebal dan jenuh tak berani bertemu Sudah dua tahun ia tidak pernah melihat apalagi bertemu dengan si Yau Capetlong Sejak bersama si Yau Yau Hau menempuh perjalanan kematian, hingga kini ia tidak pernah mendengar kabar beritanya Putus asa membuat ia berkesimpulan, untuk selanjutnya ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan si Yau Capetlong Sebab banyak tokoh persilatan yang sekarang masih hidup, tiada satupun yang pernah mengalahkan si Yau Yau Hau Tiada orang yang licin, telengas dan menakutkan dibanding tokoh yang satu ini Si Yau Capetlong justru mencarinya dan ditantangnya duel Bagaimana akhir duel itu, tiada orang tahu Orang hanya berkesimpulan si Yau Capetlong takkan muncul kembali di Kengou dalam keadaan hidup Hang Si Nio sendiri juga sudah putus asa Di saat sudah pesimis itu, ia justru mendengar berita tentang si Yau Capetlong Maka hari itu ia berada di bukit berbatu itu, hingga kakinya sekarang tergores luka Maka ia mengalami kejadian yang menyebalkan tadi Sekarang ia duduk termenung merindukan si perjaka sambil mengelus kaki yang terluka Seperti ingin mengobati sakit rindunya Kini Hang Si Nio terasa amat lapar Bila sedang merindukan si Yau Capetlong, biasanya ia tidak merasa lapar Maka sekarang ia berkeputusan untuk tidak memikirkan hal ini Tempat apakah ini? Berapa jauh dari sarang penemun? Sama sekali ia tidak tahu Pakaian, perbekalan dan senjatanya masih tertinggal di lasmen itu Dirinya justru sedang tersesat di hutan pegunungan ini Maghrib telah datang, saatnya makan malam Sepertinya tempat ini jauh dari kota atau pemukiman penduduk desa Umpama tahu jalan, Hang Si Nio tidak akan tolak balik Bukan takut orang-orang itu menggeruduk dirinya Buat apa mencari kesulitan Yang pasti ia lebih mementingkan sepasang kakinya yang mulus ini Menahan lapar juga bukan persoalan baginya Tapi perut ini memang sudah keroncongan Berkerutukan seperti memprotes saja Bagaimana keronong menenteramkan pemberontakan perut lapar ini? Hang Si Nio menghela nafas Baru saja hendak berbangkit untuk mencari ayam hutan atau kelinci yang bisa dipanggang Bukan kelinci yang ditemukan, tapi ia melihat enam orang Empat lelaki yang tegap dengan baju terbuka bagian dada memikul sebuah tandu Dua pemuda yang lebih muda dengan pakaian lebih mentereng mengikut di belakang Dari lereng gunung sana beranjak turun Jalan pegunungan tidak rata dan berkelak-kelok Tapi enam orang ini berjalan lewat pegunungan memikul tandu lagi Sungguh luar biasa Siapa yang duduk di dalam tandu? Apakah dia juga gagah? Di tempat seperti ini, masih berani duduk dalam tandu Hang Si Nio jarang naik tandu, rasanya sumpek Ia lebih suka naik kuda, ngebut dengan kuda yang berlari kencang Tapi ia pernah naik dan duduk dalam tandu pengantin Sekilas terbayang kejadian hari itu, saat duduk dalam tandu dengan pakaian pengantin Ia dijemput mempelai lelaki untuk melakukan upacara sembahyang Di tengah jalan mendadak melihat Siow Capit Law dan Simbi Kun Dengan pakaian dan topi pengantin yang serba lengkap melompat keluar dari tandu Seluruh petugas dari keluarga Nio yang ikut menyambut mempelai perempuan hampir mati lemas saking kagetnya Sejak peristiwa itu julukannya bertambah satu Mempelai perempuan yang bikin orang semaput Bayangan Siow Capit Law terlintas dalam benaknya Teringat pula akan Simbi Kun yang cantik manis dan harus dikasihani Teringat pengalaman mereka yang serba pahit dan menyedihkan Kalau bukan karena Simbi Kun, Siow Capit Law takkan bermusuhan dengan Siow Ye Auhau Tidak akan terjadi dual tanding Kalau bukan Siow Capit Law, Simbi Kun tidak akan punya pengalaman menyedihkan Seorang perempuan yang paling dihormati menjadi panutan kaum persilatan Ternyata mencintai seorang begal besar yang namanya Sudabijat Simbi Kun lahir dari keluarga besar berpangkat dan punya kedudukan terhormat di kalangan pemerintah Hampir segala persoalan di dunia ini yang menjadi kebanggaan orang banyak sudah dimilikinya Apalagi bersanding di samping seorang suami yang gagah ganteng, serba bisa sastra maupun ilmu silat Sebentar lagi malah akan melahirkan Karena Siow Capit Law, ia tinggalkan segala dan segalanya Akibatnya banyak orang ikut menderita karenanya Siapa yang harus disalahkan? Yang pasti Hang Si Nyo tidak menyalahkan dia Karena Hang Si Nyo adalah juga jenis perempuan yang sama Demi hubungan asmara ini, entah betapa pengorbanan mereka melepas semua dan meninggalkan segalanya Kalau bukan lantaran Siow Capit Law, apakah dirinya sekarang akan berubah begini? Mestinya saat ini ia duduk dalam rumah keluarga Nyo berpakaian serba indah Makan serba kenyang dan puas, duduk di ruang besar keluarga Nyo Serta dilayani babu dan kacung waktu makan malam Hang Si Nyo menarik napas panjang Dalam hati ia mengambil keputusan untuk tidak memikirkan persoalan masa lalu Waktu mengangkat kepala baru ia lihat tandu itu sudah berhenti tak jauh di sebelahnya Dua pemuda ganteng di kanan-kiri sudah menyingkap kerai Tandu itu ternyata kosong Dari dalam tandu kedua orang itu menarik keluar segulung permadani terus dilemparkan di tanah pegunungan, dikembangkan ke arah Hang Si Nyo Meca Hang Si Nyo melebar, dengan kaget ia mengawasi kedua orang itu, tak tahan ia bertanya, kalian datang menjemputku Dua pemuda manggut-manggut, tawanya jenaka Hang Si Nyo bertanya lagi, siapa suruh kalian menjemputku Kim P.O. Uset Hang Si Nyo mengikik geli, mestinya ia dapat menduga hanya Kim P.O. Uset seorang yang bisa menyuruh orang menjemput dirinya Kecuali Kim P.O. Uset siapa punya gaya yang sok begini Setelah menghela nafas, katanya dengan senang, kelihatannya nasibku lagi baik, hari ini aku betul-betul bertemu manusia, memangnya orang-orang yang bertempur dan bertengkar tadi bukan manusia Hari ini ia merasa seperti berhadapan dengan kawanan setan saja Lalu siapa dan macam apa pula Kim P.O. Uset itu Orang ini gemuk pendek, sehari-hari selalu tersenyum dan tersenyum, metah yang sipit, mulut yang mungil mirip boneka Maka orang memanggilnya P.O. Uset Tiada orang tahu berapa kekayaannya, harta apa saja miliknya, konon dia punya gunung emas, tergantung hatinya senang atau duka Bila ia mau, bergerobak emas bisa segera dikirim ke rumahmu Maka orang memanggilnya pula Kim P.O. Uset Demi membantu keperluan orang lain, umpama seketika harus membuang ribuan laksa emas juga rela dan tidak pernah mengerut alis Tapi di saat minatnya timbul, sekaligus membantai belasan orang juga tidak pernah berkedip mata Kim P.O. Uset punya gundik jelita yang amat disayang, bernama Ang-Ang, karena suka berpakaian serba merah Pernah sekali saat menjamu kehadiran P.O. Young Ong, waktu Ang-Ang mengisi cawan arak sang tamu, entah kenapa, tanpa sebab ia tertawa, tawa yang genit lagi menantang, tawa yang tidak hemat Dengan tawa yang lucu Kim P.O. Uset segera menyuruhnya mundur Satu jam kemudian, di saat Ang-Ang kembali, pakaiannya masih serba merah, wajahnya masih cantik, tapi kali ini bercokol di atas baki perak yang amat besar dan dibanting, disuguhkan di atas meja Ternyata cewek ini sudah matang direbus Masih dengan senyum lucu menawan Kim P.O. Uset mengangkat pisau dan garpu, dari bagian yang empuk kenyalia potong daging Ang-Ang Serta disuguhkan kepada P.O. Young Ong Kedatangan P.O. Young Ong sebetulnya ingin mengajaknya adu kekuatan, adu kekayaan, wibawa dan pamor Setelah pesta makan ini berakhir, P.O. Young Ong segera mohon diri, malam itu juga pulang ke Laut Timur Begitulah sepak terjang Kim P.O. Uset Sudah lama Hang S. Nyo kenal Kim P.O. Uset, kesannya lumayan, tidak jelek Sebab selama ini Kim P.O. Uset juga baik terhadapnya Kau baik padaku, aku lebih baik padamu Itulah prinsip hidup Hang S. Nyo Sebagai perempuan, umumnya punya prinsip yang menunjang kepentingan pribadi Prinsip yang kadang tidak bisa dimengerti oleh lelaki Lalu dari mana Kim P.O. Uset tahu kehadirannya di sini? Untuk apa pula mendadak ia datang ke tempat ini? Persoalan ini tidak dipikir Hang S. Nyo Yang dipikir sekarang adalah sepiring hai sip yang dimasak dengan kaldu ayam Dengan paha babi Matu Kim P.O. Uset memang sipit Waktu melihat Hang S. Nyo turun dari tandu Ia menyambut dengan tawa lebar, matanya tinggal satu garis Dengan mimik aneh ia mengawasi Hang S. Nyo dari kepala turun ke kaki Akhirnya menghela nafas, kelihatannya tidak pantas Ku undang kau kemari Kenapa? Tanya Hang S. Nyo Tiap kali bertemu, hatiku jadi mendelu Wanita secantik aku juga bisa membuatmu mendelunah Itu sebabnya, karena kau terlalu cantik Makin memandang hatiku makin mendelu Aku tidak mengerti, kau harus mengerti Bukankah kau kelaparan hampir gila aku karena lapar Kalau sepiring babi panggang ada di depanmu Tapi tak bisa memakannya Apakah kau tidak mendeluh Hang S. Nyo tertawa? Di saat berhadapan dengan lelaki yang tidak menyebalkan Kala tertawa gayanya sungguh amat menawan Cekikik tawanya juga terdengar merdu Mendadak Kim P.O. Uset bertanya Kau belum menikah belum? Kenapakah selalu menolak lamaranku berkedip Macah Hang S. Nyo? Karena uangmu terlalu banyak Apa salahnya aku beruang banyak lelaki yang banyak uang Lelaki yang amat cakep Aku tidak mau menikah dengannya Kenapa? Karena lelaki jenis ini paling disukai kaum perempuan Aku takut suamiku direbut orang Kalau kau tidak merebut suami orang saja Mending memangnya siapa bisa merebut suamimu Umpama tiada yang merebut Hidupku akan selalu tegang Ah, aneh Kenapa kalau sedang menikmati sepiring babi panggang Duduk di antara kawanan setan kelaparan Kau tegang tidak Kim P.O. Uset terpingkal-pingkal Matanya menyipit Sambil berkedip-kedip Hang S. Nyo melanjutkan Sebetulnya aku amat menyukaimu Asal gunung emasmu Alah kau berikan padaku Aku segera jadi binimu Setelah punya gunung emas Aku tak bisa mengawinimu Kalau gunung emasku berikan pada orang lain Apakah aku tidak membuatnya celaka dengan kerasia menggeleng kepala Lalu menyambung Urusan yang merugikan orang lain Selamanya tidak pernah kulakukan Hang S. Nyo terlalu lebar Berapa tahun tidak bertemu Kau tetap jenaka seperti dulu Tak heran aku selalu ingin bertemu Sayang uangku terlalu banyak Ya, sungguh sayang Baiklah, terpaksa kami jadi kawan saja Bukankah selama ini kita jadi kawan baik Mendengar perkataanmu Hatiku puas dibanding makan setiring babi panggang Berbutar biji mata Hang S. Nyo Kita kawan lama bukan Maka ada sebuah hal ingin kutanyakan kepadamu Memang sedang kutunggu pertanyaanmu itu Sahut Kim P. O. Usad Kau sengaja mencari aku? Dari mana kau tahu aku berada di sini? Kim P. O. Usad memicinkan mata Kau ingin aku jujur atau berbohong Mestinya aku senang mendengar lelaki berbohong Sebab berbohong lebih enak didengar daripada omongan jujur Rona Metukim P. O. Usad seperti memuji Katanya menganggukan kepala Kau ini memang wanita pintar Hanya perempuan paling goblok yang memaksa lelaki bicara jujur Tapi kali ini aku ingin mendengar omongan jujur Hanya saja untuk mendengar omongan jujur Biasanya harus memberi imbalan Oh, aku tahu Kau masih ingin mendengar ya? Kim P. O. Usad menekpekur sesaat Kali ini suaranya kalem Aku mencarimu lantaran seseorang Lantaran siapa? Siow Capet Long Lagi-lagi siow Capet Long Tiap kali mendengar nama yang satu ini Hang si Nyo susah menjelaskan bagaimana perasaan hatinya Entah manis, kecut, atau getir Namun Rona mukanya malah menampilkan sikap dingin Suaranya juga dingin Jadi karena siow Capet Long Kau mencari aku kan Kau minta aku bicara jujur Memangnya apa hubungannya dengan aku? Aku kan bukan ibunya Kalian teman akrab Bukan hang si Nyo tidak menyangkal Juga tidak bisa menyangkal Musuh siow Capet Long jauh lebih banyak dibanding temannya Insan perselatan pasti tahu hubungannya dengan siow Capet Long Dua tahun lalu Waktu dia mengajak siow Yauhau berduel Kau juga hadir di sana Dia bukan berduel Tapi mengantar jiwa Mengantar kematian Jadi sejak kejadian itu Orang-orang Kanghou menyangka dia sudah mati Entah berapa banyak kaum perselatan yang menginginkan kematiannya Tapi justru dia tidak mati Bagaimana kau tahu dia tidak mati? Kau pemah melihatnya Aku beium melihatnya Aku hanya mendengar beritanya saja Berita apa bukan saja belum mati Malah mendapat rezeki Orang sosial diak Kapan bisa mendapat rezeki Bila nasib lagi mujur Tembok kota pun takkan bisa menghalanginya Dia mendapat rezeki apa? Mendapat cewek baru Teman ceweknya sudah terlalu banyak Maka sering dirundung sial Untung kali ini bukan mujur di bidang itu Oh, bidang apa yang pasti sekarang tidak mudah Kau ingin menikah dengan dia Hang Sinyo menarik muka Biar lelaki di dunia mampu seluruhnya Aku tidak akan menikah dengan dia Lahirnya bilang begitu Padahal hatinya seperti ditusuk jarum Aku ngeri kau tidak akan kawin dengan lelaki seperti itu Dia masih muda belia Cakap ganteng Konon belakangan ini mendadak Dia menjadi orang paling punya duit di dunia ini Lebih kaya dari mu ya Uangnya lebih banyak dari uangku Memangnya uangnya dapat jatuh dari langit Uang tak mungkin jatuh dari langit Tapi bisa tumbuh dari bumi Wah, komentar aneh Kaum persilatan tahu Ada tiga harta karun yang amat besar jumlahnya di dunia ini Namun belum ada orang bisa menemukan Maksudmu dia menemukan harta karunkan Sudah ku bilang Kalau rezeki mau datang Tembok kota juga tidak bisa menghalangi Beberapa tahun lalu Pernah orang bilang dia kaya raya Tapi uang untuk membayar semangkok bakmi saja tidak punya Aku tahu berita yang menjelek-jelekan dia memang banyak Tapi yakin berita kali ini memang benar Dari mana kau tahu kalau berita itu benar Seorang pernah menyaksikannya di Kei Hong Sekali bertaruh kalah puluhan laksa perak Lantakan perak bercapbang terkenal Katanya dikirim ke sana berpeti-peti banyaknya Memangnya dia setan judi Ada pula yang menyaksikan dia membeli pelacur terkenal di Hang Chiu Dengan untayan mutiara seharga 50 laksa perak Membeli gedung besar untuk perempuan itu Hang Chiu menggigit bibir Suaranya dingin tawar Dia juga matuk keranjang Tapi hanya 3 hari ia tinggal di gedung itu Perempuan itu juga dibuangnya Berubah pula rona muka Hang Chiu Suaranya tetap dingin Bukan hal aneh Lelaki itu memang tidak berbudi dan tidak kenal kesehan Orang yang menyaksikan kejadian ini Sebelum ini pernah kenal dia Yakin tidak salah lihat Umpama salah lihat Orang lain kan tidak mungkin salah lihat Orang lain Siapa mereka Kim P.O.U.S.E.P. Tidak menjawab Malah bertanya Bukankah tadi kau bertemu 7 orang buta Hang Chiu memanggut Kau tahu siapa mereka sebenarnya Hang Chiu geleng kepala Yang lain aku tidak kenal Aku hanya tahu 2 di antaranya adalah Orang nomor 1 dan 3 dari Kun Lun Su Kiam Satu lagi adalah Chiang Bun Jin baru dari Tiam Jong Pei Patian Chiok Kembali Hang Si Nyo mengerut alis Kemampuan Sio Capet Long mencari Gara-gara kelihatannya bertambah liai Urusannya juga makin gawat Kim P.O.U.S.E.P. berkata enteng Yang pasti Beberapa orang itu tidak salah mengenali orang Apalagi mereka adalah orang-orang yang dipaksa Sio Capet Long untuk menusuk buta metu sendiri Apalagi sampai di sini bola matanya Seperti mendadak membesar 2 kali lipat Suaranya makin liring lagi lambat Umpama mereka salah mengenali orang Tak mungkin salah mengenali golok di tangannya Siapapun takkan salah mengenali golok itu Kehlotu maksudmu bercahaya bola metu Kim P.O.U.S.E.D. Benar, itulah Kehlotu Sebelum ini mereka pernah melihat Kehlotu Belum pernah, insan perselatan yang betul-betul pernah melihat Kehlotu Memang belum banyak Tidak pernah melihat Bagaimana bisa mengenali? Tanya Hang Si Nyo heran Bentuk Kehlotu tidak mirip dengan kebanyakan golok Apalagi Siang Bun Kiam yang dipakai Siapian Siok putus menjadi 2 hanya dalam 1 gebrakan Di kalangan Kang O, golok yang mampu menabas putung Siang Bun Kiam memang tidak banyak Giliran bola metu Hang Si Nyo berputar Tapi Kehlotu bisa digunakan oleh siapa saja Kalau ada orang terbunuh dengan Kehlotu Apakah pelakunya pasti Siang Capet Long? Kalau tampang Siang Capet Long sejelek rupaku Wanita tercantik di bulim pasti tidak jatuh cinta padanya Berarti kesulitan yang melibatkan dirinya akan banyak berkurang Menyinggung Sim Bikun membuat perasaan Hang Si Nyo sakit Seperti ditusuk jarum Apalagi Siang Tiang Chok dahulu pernah melihat Siang Capet Long Sebagai pimpinan suatu perguruan Aku yakin dia tidak membual Karena apa Siang Capet Long memaksa dia membutakan mati sendiri kabarnya Tanpa sengaja Siang Tiang Chok melirik beberapa kali kepada Sim Bikun Hanya karena melirik kepada Sim Bikun Siang Capet Long lantas mengorek kedua biji matanya ya Begitulah, salah, pasti salah Siang Capet Long bukan orang demikian Begitu kenyataannya, pasti bukan, pasti benar Meta Hang Si Nyo melotot besar Mimik mukanya juga berubah aneh Dengan kencang mengertak gigi Seperti memaksakan diri menahan rasa sakit Seperti sesak napas hingga tak mampu bicara Dua antara Siang Capet Long dengan Siang Yau Hau Siapa menang siapa kalah Sampai sekarang orang Kang Ngong tiada yang tahu Tapi kenyataan Siang Capet Long tidak mati Hal itu tidak bisa diperdebatkan lagi Hang Si Nyo masih melotot, bola matanya yang biasa benderang lincah Kini kelihatan buram kaku seperti macu bangke ikan Sekarang dia masih hidup, akan datang saatnya dia pasti mampus Bibir Hang Si Nyo bergerak, mulut terpentang seperti ingin bicara Tapi suara tidak keluar dari tenggorokannya Sebab di tubuhnya membawa rahasia tiga harta karun yang diincar setiap insan persilatan Kemana pun ia pergi, bahaya akan selalu mengancam jiwa Jari jemari Hang Si Nyo mulai gemetar Kalau aku jadi dia, kemana aku hendak pergi Jejakku tentu kurahasiakan Sungguh aku tidak mengerti Kenapa dia mengontak kau untuk bertemu di tempat ini Kenapa berita pertemuan ini ia beritahukan kepada orang lain Aku, belum habis Kim P.O. Usat bicara Mendadak Hang Si Nyo berjingkrak berdiri Kursi di depannya ia sambar terus dilempar keluar Lalu menjambak rambut sendiri dan berguling-guling di lantai Kim P.O. Usat tertegun Sungguh di luar pikirannya bahwa Hang Si Nyo bisa berbuat demikian Apakah Hang Si Nyo menjadi gila? Mendadak Hang Si Nyo berjingkrak bangun Berdiri berkacak pinggang di depan Kim P.O. Usat Lalu tertawa tergelak Kim P.O. Usat ikut tertawa Kita kan kawan lama, sahabat baik Urusan apa saja boleh dibicarakan Kenapa harus marah begitu Ia yakin tak mungkin Hang Si Nyo bisa mendadak gila Mungkin hanya pura-pura gila Tak nyana Hang Si Nyo berteriak aneh Mendadak tangannya terulur mencengkeram lehernya Kini Kim P.O. Usat benar-benar terkejut Meski belakangan ini badannya makin tambun Syuku reaksinya masih cepat dan cekatan Sekali berkelebat, tahu-tahu badannya bergeser tujuh kaki Tidak berhasil mencengkeram leher orang Hang Si Nyo malah mencengkeram leher sendiri Cengkeramannya kelihatan amat kuat Otot hijau menonjol di jidatnya Lidar juga melelet keluar Sungguh mirip setan hidup Kim P.O. Usat mengawasi dengan kaget Baru sekarang ia sadar Hang Si Nyo ternyata memang benar sudah gila Wanita secantik Hang Si Nyo yang suka kebersihan Senang menjaga gengsi Kalau bukan karena benar gila Mana mungkin mau bertingkah seburuk itu di depan orang lain Kini muka sendiri ikut memucap ngeri Timbul hasrat ingin membujuk atau menghibur Tak nyana mendadak Hang Si Nyo mengejang kaku lalu roboh telentang tak bergerak lagi Tak tahan Kim P.O. Usat berseru gugup Si Nyo, Si Nyo, Hang Si Nyo tetap rebah kaku tak bergerak Selebar mukanya berubah ke labu Bola matanya juga melotot keluar Kini Kim P.O. Usat betul-betul kaget Perlahan ia mendekat Tangan diulur merabah hidung Ingin memastikan apakah masih bernapas atau sudah putus jiwa Hang Si Nyo sudah gila Malah mati di tempat ini Kim P.O. Usat melenggung sekian lama Sungguh tak percaya bahwa ini kejadian nyata Ia hanya mematung tak mampu bicara Pada saat itulah didengarnya suara pakaian melambai Tiba-tiba di depannya muncul seorang Rambut kepalanya terurai panjang memutih perak Memegang gendawa emas Siapa lagi kalau bukan Kim K.O. Gin Hoan Le Jing Hong Menyusul suara derap kaki yang berat Jin Siang Jeng juga tiba Begitu Hang Si Nyo menggat Tiada alasan mereka terus berkelahi Mereka bukan lagi pemuda yang berdarah panas Sedikit-sedikit berhantam serta mengadu jiwa Dalam usia mereka sekarang Hal itu jelas takkan dilakukan Tujuan mereka mencari dan mengejar Hang Si Nyo Kini mereka juga muncul di sini Bersama-sama mengawasi Hang Si Nyo yang rebah telentang di lantai Apa yang terjadi tanya mereka Kim T.O. Uset menjelaskan Tidak terjadi apa-apa Hanya mati seorang Benar dia sudah mati Le Jing Hong menegas Kim T.O. Uset menjawab Kelihatannya bukan pura-pura Kau membunuhnya mendelik mati Le Jing Hong Kim T.O. Uset menghela nafas Apakah aku tega membunuhnya Le Jing Hong mengerti Sebab ucapan orang memang benar Hang Si Nyo yang hidup jelas lebih berguna daripada mati Baru sekarang aku tahu Ujar Kim T.O. Uset Seorang ternyata bisa mati lantaran amarahnya Mati lantaran amarahnya Le Jing Hong menegas Kecuali alasan itu Sukar ku temukan bukti lain Kalau kau lepas pakaiannya Tentu dapat kau temukan buktinya Jin Xiang Jin menimbrung Le Jing Hong melotot Orangnya sudah mampus Kau masih mau menelanjanginya Kalau sejak awal kau biarkan aku melepas pakaiannya Mungkin dia tidak mati Le Jing Hong mengerut kening Sementara Kim T.O. Uset membungkup Menyingkap ujung baju Hang Si Nyo Lalu menarik nafas dalam Wajahnya seketika berubah Bajunya beracun Baju itu memang bukan miliknya Kata Jin Xiang Jin Milik siapa tanya Le Jing Hong Seorang yang bernama Ho Aji Giok Kau pernah mendengar namanya Tanya Jin Xiang Jin Maksudmu baju ini Pemberian Ho Aja Giok Tanya Le Jing Hong Jin Xiang Jin memanggut Suaranya dingin Sejak awal aku sudah tahu Setiap benda yang pernah disentuh Ho Aji Giok pasti beracun Tapi aku maklum Kalau tiada manfaatnya Ho Aji Giok takkan kerja percuma Betul Dia membunuh Hang Si Nyo Apapula manfaatnya Aku tidak tahu Jin Xiang Jin menggeleng kepala Le Jing Hong Uring-uringan Kalau Hang Si Nyo hidup Pasti berguna bagi dia Apa alasannya turun tangan Sekeji ini ada Hang Si Nyo Pasti ada Si O Cha Pin Long Kim Peo Uset menimrung Manfaatnya jelas tidak kecil Kembali matanya memicing Untuk persoalan ini Kalian datang kemari Sekarang silakan bawa dia pergi Yang kuinginkan adalah Hang Si Nyo hidup Bukan mayatnya Seru Jin Xiang Jin Bahwa Si Nyo mati di tempatmu ini Selayaknya kau mengurus jenazahnya Le Jing Hong menambahkan Kim Peo Uset menarik muka Waktu datang ia sudah keracunan Kalian juga mengikuti jejaknya Sekarang kalian melimpahkan tanggung jawab padaku Apa begini yang dibilang Cheng Li mendadak seorang berkata Liring lembut Waktu masih hidup kalian memperebutkan dia Jenazahnya belum dingin Kalian lempar tanggung jawab Perbuatan dan sikap yang tidak kenal Budi tidak tahu aturan begini Di alam baka kalau Hang Si Nyo tahu Pasti tidak akan mengampuni kalian Iii Belas kasiho A.J.I.G. Oktabir malam mendatang Seorang muncul dari kegelapan di luar dengan langkah gontai Di kepalanya mengenakan mahkota bertahta jamrut manikam Mengenakan jubah kembang warna-warni Bagian luar ditutup mantel sutra jangga bersulam emas Pinggangnya dililit sabuk bertahta batu pualam Dihiasai 24 butir mutiara sebesar kelengkeng Bundar gemerdep Wajah nan bulat memutih gilap mirip warna mutiara disabuknya Hidung mancung Bola mata bening hitam Bibirnya merah merekah bagai delima matang Tidak tertawa tapi kelihatan selalu tersenyum Di tingkah cahaya lampu Gadis cantik muda belia sungguh sangat tanggun Melihat orang muncul dari kegelapan Semua yang hadir berubah air muka Ho A.J.I.G. Oktabir belum pernah bertemu atau melihatnya Melihat dandanannya Orang akan lekas mengerti bahwa dialah Ho A.J.I.G. Oktabir Orang ini memang bagai batu pualam mirip bunga berkembang Tapi dia bukan perempuan Tapi laki-laki tulen Ho A.J.I.G. Oktabir sendiri maklum Tidak ada laki macam dirinya di dunia ini Kalau ada ya cuma satu dua saja Sikapnya kelihatan lemah lembut Tapi sorot metu dengan kerut keningnya Seperti membayangkan keangkuhan hatinya Sambil tersenyum ia melangkah masuk Melirik pun tidak kepada Kim P.O. Usat bertiga Perhatian ditujukan pada Hang Si Nyo yang rebah di lantai Katanya lirih Sungguh kesehan Waktu hidup kau jadi rebutan Setelah mati tiada orang mau mengurus jenazahmu Semoga dalam perjajanan ke Nirwana selamat sampai tujuan Mereka tidak kenal budi tidak tahu kasihan Aku Ho A.J.I.G. Oktabir akan mengurus jenazahmu Sejak kapan berubah jadi baik hati jengek Jin Siang Jin Aku kan menaruh belas kasih terhadap perempuan Oh cahanmu enak didengar Sindir Jin Siang Jin Bukankah dia mati di tanganmu baru sekarang Ho A.J.G.Y.O.G. mengangkat kepala Tawanya mekar Kalau benar dia mati di tanganku Memangnya kau ingin menuntut balas baginya terkancing mulut Jin Siang Jin Jelas dia tidak akan bentrok apalagi mengadu jiwa dengan Ho A.J.G.Y.O.G. bagi orang yang sudah mati Ho A.J.G.Y.O.G. tertawa lebar Kim Teo Usat seyogianya berhati wulas asih Apakah sudi mengurus jenazahnya? Kim Teo Usat diam saja Ho A.J.G.Y.O.G. menghela nafas Kelihatannya kalian ogah mengurus jenazahnya Baiklah, biar aku yang menyelesaikan Dia hanya mengulap sebelah tangan Dua orang gadis muda tahu-tahu berkelebat masuk Mengangkat jenazah Hang Si Niu Lekas sekali diangkat keluar dan lenyap di telan kegelapan Ho A.J.G.Y.O.G. menggumam perlahan Panas dingin perasaan manusia Sikap duniawi sungguh merana Hari ini aku menyempurnakan jenazahnya Kelak kalau giliran aku mati Entah siapa mau mengurus mayatku Perlahan ia berjalan keluar Langkahnya kelihatan ringan Tapi kakinya bergerak di lantai Meninggalkan tapak kaki yang dalam Le Jing Hang siap mengejar keluar Namun demi melihat tapak kaki orang Segera ia batalkan niatnya Kim Peo Usat menggileng kepala Gumamnya pula Tampang orang ini secantik kembang semurni Hatinya ternyata kejam lebih binatang Sungguh aku tidak mengerti Kenapa dia mau datang mengambil jenazah Hang si Nyo Jin Sian Jin menanggapi dingin Mungkin ingin ganti selera Gegares daging orang mati Betulkah Ho A.J.G.Y.O.G. Makan daging orang yang sudah mati Sudah tentu Hang si Nyo tidak mati Waktu ia membuka mata Dilihatnya sim-sim berdiri di depannya Tangannya tidak putus Dua-duanya masih utuh Bekas luka juga tidak kelihatan Hang si Nyo melotot kaget Tanganmu, tanganku tidak secantik Tangan si Nyo Kata sim-sim dengan tersenyum Tanganmu tetap dua Sejak lahir tanganku memang dua Kukira kau punya tiga tangan Manusia mana yang punya tiga tangan Lalu tanganmu yang keracunan tadi Yang mana kalau racun seringan itu Aku tidak tahan Umpama aku punya tiga puluh tangan Juga percuma Semua pasti buntung Maksudmu hanya terkena sedikit racun ya Sedikit sekali Tapi kau tadi Maksudku supaya si Nyo tahu Makhluk apa dia sebenarnya Si Nyo mengawasi sekian lama Tadi sudah ku bilang Kelak kau pasti akan mendapat jodoh Yang sesuai sebagai pasanganmu I.H.M. Sim-sim bersuara dalam mulut Hang si Nyo Menghela nafas Tapi aku malah khawatir bagi pasanganmu Kelak bila punya bini sepertimu Suamimu mana tahan rumah ini Dipajang amat megah lagi mewah Hang si Nyo menyapu pandang Kesekelilingnya Tak tahan ia bertanya Bagaimana aku bisa berada disini Kami yang menggotongmu kesini Sahut sim-sim Menggotongku kemari tadika Sudah mati sekali Gemerdat megah Hang si Nyo Mati bagaimana baju yang ku berikan Kepadamu itu beracun Hah Baju itu beracun Hoa Kongcu menaruh racun di baju itu Kenapa dia meracunku mati Karena khawatir kau dibeset Mampus jadi beberapa bagian Ya Mereka memerebutkan diriku Tapi begitu kau mati Jangankan mengurus jenazahmu Menyentuhmu saja Tidak sudi Lalu kalian menggotongku kesini Kau mati atau hidup Kami tetap akan merawatmu Kalian bisa menolong orang mati Kembali hidup orang lain Tidak bisa Hoa Kongcu mampu Sepertinya Hoa Kongcu Kalian itu orang yang luar biasa Terus terang saja Ujar sim-sim gegetun Belum pernah aku melihat seorang Yang luar biasa seperti dia Kenapa tidak biarkan aku melihatnya Umpama ku larang kau melihatnya Dia pasti tidak setuju Dari luar kerai seorang mendadak Berkata Perintah dari Kongcu Bila si Nio sudah siuman Dipersilakan ke ruang depan minum arak Ruang depan ini lebih luas Tinggi dan besar Pajangannya jauh lebih mempesona Persisnya seperti dunia sutra dan mutiara Di meja penuh bertumpuk belasan macam hidangan Sim-sim berkata Hidangan hari ini semua aku yang menyiapkan Ada ayam dan angsa panggang Ayam tim sarang burung Dan lima belas hidangan lain yang dibikin berbahan dari gunung Laut dan tanah perkebunan yang susah dibeli di pasaran Hang si Nio melenggong mengawasi bermacam hidangan sebanyak itu Sim-sim berkata lebih jauh Hidangan semeja ini kuatur menurut daftar menu yang diajukan Koki Istana Entah cukup tidak untuk disantap Kau tahu hidangan ini cukup dimakan Tidak ya Memangnya kau kira aku ini siapa Kau anggap aku ini biklik hut yang gendut perutnya itu yang pasti aku tahu sekarang Kau sedang kelaparan Aku memang kelaparan Tapi hidangan sebanyak ini Jangan kata makan Melihat saja perutku sudah kenyang Baru saja hang si Nio menaruh pantatnya di kursi Dilihatnya seorang menyingkap kerai dan berjalan masuk Hang si Nio sudah malang melintang sekian tahun di Kang O Pemuda-pemuda yang pernah dilihatnya tidak terhitung jumlahnya Tapi belum pernah melihat lelaki sebagus Seganteng ini Hoa Kongcu tersenyum sambil mengangguk Sekilas yang mengerut alis Lalu berkata Hidangan hari ini siapa yang menyiapkan akulah Sahut sim-sim Kau memang terlalu hidangan ayam Itik, udang dan ikan setumpuk Jangan kata makan Melihat saja sudah kenyang perut si Nio Hang si Nio menahan rasa geli Ternyata Hoa Kongcu mengerti seleraku Hoa Jigiyok berkata Bisa berkenalan dengan si Nio yang perkasa Tidak sia-sia hidup Hoa Jigiyok Hidupmu takkan sia-sia Orang mati dapat kau hidupkan kembali Mana mungkin kau hidup sia-sia Kukira sim-sim banyak mulut tadi Tidak Dia tidak memberi tahu apa-apa Aku juga tidak tahu sekarang aku di tempat apa Bukankah tujuan si Nio di tempat ini Bukit berbatu maksudmu ya Disinilah Lon Chiyok San Berputar bola matahang si Nio Ada tempat sebagus ini di Lon Chiyok San Awalnya tidak seindah ini Setelah sim-sim tersenyum Setelah Kongcu ada di sini Keadaan semua berubah Aku ini tidak suka menyiksa diri sendiri Kurasa Kongcu sudah kenal selera dan kegemaranku juga Bila si Nio tidak menganggap aku sekomplotan dengan Kim P.O. Usat Aku senang bergaul dengan si Nio Lama Hang si Nio menatapnya Betul kau bukan komplotan mereka Ho Aja Giyok tertawa manis Sepanjang hidupnya Kim P.O. Usat hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri Jin Sing Jin dan Le Jing Hang hanya ingin mencelakai jiwa orang Menurut si Nio apakah aku ini mirip orang yang suka merampok dan membunuh orang tampangmu tidak mirip penjahat Lalu mereka ingin merampok harta siapa? Membunuh jiwa siapa pula si Yau Capit Long? Pasti si Yau Capit Long Bukankah kehadiranmu di sini juga ingin bertemu si Yau Capit Long? Bukan Betul bukan Jangan kata hanya seorang si Yau Capit Long Andai ada 10 si Yau Capit Long Takkan menggerakkan hatiku Buat apa aku berada di pegunungan yang serba Kurang ini hasrat apa yang memaksamu ke sini ya Memang karena seseorang Siapa kau? Hang si Nio mengikik tawa Aku senang mendengar lelaki berbohong Kalau bicara bisa membuat orang merasa nikmat Sayang sekali apa yang ku ucapkan kali ini bukan bohong Oh, yang benar saja Kecuali si Nio Manusia mana di dunia ini yang dapat mendesakku datang ke tempat ini Aku sendiri belum pernah menyuruh kau datang ke tempat seperti ini Ya betul Tapi aku memang terpaksa harus ke sini Datang terpaksa Kenapa seorang suami kalau tahu bininya menghadapi bahaya Pasti dipaksa menyusul dan menolong bininya itu Oh, ho atau aku kita ini menyusul ke tempat ini Menyusul ho atau aso ya Begitulah Ho atau aso kita tentu seorang wanita yang cantik kerupawan Ho aja giyok manggut-manggut Sepasang matanya mengawasinya tanpa berkedip Akhirnya menghela nafas Ho atau aso memang wanita cantik bagai kembang mekar Aku sendiri tidak tahu betapa besar rezeki ku dapat memperisteri dia Makanya kau harus berhati-hati Hati-hati dalam hal apa jagalah sepasang matamu Kalau melihat begitu kera kau menatapku Pasti tidak akan cemburu padaku Aku yakin dia tidak akan cemburu Memangnya ho atau aso selamanya tidak pernah cemburu Yakin tidak Betul kan selama hidupnya ho atau aso tak pernah cemburu Cemburu sih jelas Tapi tidak akan cemburu padamu Kok bisa karena ho atau aso adalah engkau Dan engkau adalah ho atau aso Hang si Nyo tertegun Sebenarnya sejak menikah dengan kau Aku tidak pernah melihat apalagi menyentuh wanita lain Lelaki manapun kalau sudah punya bini secantik dan sebaik engkau Pasti dan yakin tidak akan memperhatikan wanita lain Akhirnya Hang si Nyo menarik nafas panjang Jadi aku sendirilah ho atau aso itu Memangnya siapa lagi kalau bukan engkau Memangnya sejak kapan aku menjadi bini mulo Masa engkau lupa ya Aku lupa Ho aja giyok menghela nafas gegetun Mestinya engkau tidak lupa Sebab hari pernikahan kita tepat pada tanggal 5 bulan 5 Toa Ngo Kut betul Sahut ho aja giyok Di hari toa Ngo Kut itulah kita menikah Bagai dibenamkan dalam lumpur perasaan Hang si Nyo Beberapa hari sebelum dan sesudah toa Ngo Kut kondisinya sedang gundah Bingung lagi cemas Setiap datang hari toa Ngo Kut Entah kenapa perasaannya selalu begitu Seperti tahun-tahun yang sudah Ia mencari tempat Menyembunyikan diri Beberapa hari itu jelas ia tidak bertemu dengan orang Juga pasti tiada orang pernah melihat dirinya Hang si Nyo tahu bahwa dirinya pasti tidak pernah menikah dengan Ho aja giyok Tapi selain diri sendiri Susah ia mencari orang lain untuk menjadi saksi dan membuktikan keberadaan dirinya Mengawasi kebingungan Hang si Nyo Ho aja giyok tampak gembira Katanya pula Pernikahan kita diadakan tergesa-gesa Namun pestanya cukup meriah Ada bukti mak comblang Umpama kau ingkar tak mungkin bisa ingkar Mendadak Hang si Nyo tertawa lebar Malah dapat menikah dengan pemuda pujaan adalah idamanku Kenapa aku harus ingkar kalau benar kau menyukai aku Kenapa di malam pertama yang semestinya penuh bahagia Justru minggat dari kamar pengantin sudah biasa Tiap kali kualami malam pertama pernikahan Selalu aku minggat Tapi sekarang sudah kutemukan kau kembali Kuharap engkau tidak minggat lagi Ya, aku tahu Hang si Nyo menghela nafas dengan tertawa getir Si Nyo maklum Kali ini dirinya susah meloloskan diri Tau-tau hari ini dirinya menjadi bini Ho aja giyok Betapa aneh dan ganjil kejadian ini Ho aja giyok memang pemuda bagus Ganteng dan enak dipandang Bukan saja muda banyak duit Lemah lembut sayang istri Perempuan mana yang bisa menikah dengan pemuda seperti ini Pasti akan merasa senang lagi bahagia Tapi sekarang Hang si Nyo amat gundah Ingin menangis saja air matu Tak bisa meleleh Pandangan Ho aja giyok manis mesra Rasanya seperti ingin membopong membelai perempuan masuk ke kamar Sebaliknya gemas Hang si Nyo bukan main Rasanya ingin mencekik lehernya biar mampus Tapi ia tahu untuk mencekik pemuda ini bukan urusan mudah Suara Ho aja giyok lembut namun penuh geirah Ayolah kamar pengantin sudah ku siapkan Oh kalau hidangan ini tidak ingin kau makan Biarlah kita masuk kamar dulu Hang si Nyo lihat sana pandang sini Sambil berkata Hidangan sebanyak dan senak ini Kalau tidak dimakan apa tidak sayang Tanpa sungkan ia mengambil daging Mencomot udang Lalu dimakan dengan lahap Makannya lebih banyak dari biasanya Ia insaf setelah makan kenyang kali ini Entah kapan baru ada kesempatan makan lagi Dengan senyum lebar Ho aja giyok menyaksikan dari seberang meja Menunggu dengan sabar Hang si Nyo mengerling mata Lalu katanya Kawin dengan bini yang suka gegaras seperti aku Kau masih bisa tertawa Kenapa tidak bisa tertawa Kau tidak takut menjadi ker Jembel menikah dengan bini Seperti engkau yang selalu mengundang rezeki Mana mungkin aku bisa kergatal gigi Hang si Nyo Saking gemas Rasanya ingin ia menggigit sekerat daging di badannya Kini ia sudah tak kuasa menelan makanan lagi Sudah selesai kau makan seleraku hari ini kurang baik Biarlah makan sedikit saja Asyik Sekarang Sekarang aku ingin minum arak Ayo temani aku minum tiga cawan Tentu ku temani kau minum Berapa cawan aku minum Kau juga minum sebanyak itu Orang lain tiada yang mencekok Aku minum Mempelai sendiri Malah yang menganjurkan aku banyak Minum Hang si Nyo tersenyum lembut Malam pertama di kamar pengantin Bukankah sudah biasa Kalau mempelai pria mabuk di luar tahunya Pemuda ini kelihatan lemah lembut Bila minum arak perutnya Ternyata mirip gentong Wanita seperti Hang si Nyo Kalau ingin membuat mabuk para lelaki Entah berapa kali mudah dilakukannya Ukuran minumnya juga cukup luar biasa Kalau tidak Entah sudah berapa kali ia ditelanjangi lelaki Dalam hal minum ada kemampuan Hang si Nyo yang luar biasa Orang lain makin banyak minum Pandangan bisa makin kabur Sebaliknya makin banyak minum Bola matanya malah cemerlang Orang jadi susah menebak apakah dia sudah mabuk atau belum Maka jarang ada orang berani mengadu kekuatan minum padanya Ternyata Ho Aja Giok juga demikian Makin banyak minum makin sadar saja Bola matahang si Nyo sudah benderang mirip lampu Dengan melotot dia mengawasi Lalu bertanya Kau pernah mabuk tidak orang yang minum arak Siapa yang tidak mabuk Jadi kau pernah mabuk Aku sering mabuk Kulihat sekarang tiada tanda-tanda kau akan mabuk Siapa bilang Tahun lalu aku pernah jatuh mabuk Tahun lalu lima tahun lalu juga pernah mabuk sekali Selama hidupmu kau hanya pernah mabuk Dua kali dua kali sudah luar biasa bagiku Ada juga orang yang sehari mabuk dua kali Toh merasa kurang banyak dan tidak pernah kapok Aku sendiri ingin bisa mabuk beberapa kali Sayang araknya yang kurang Berapa banyak yang kau butuhkan Aku sendiri tidak jelas Yang ku ingat tahun lalu aku hanya menghabiskan Dua belas guci tiok yapcing Lalu roboh tak sadarkan diri Hang si Nyo melenggong Dua belas guci tiok yapcing Kalau harus dituang dalam baskom Mungkin harus dikerjakan selama setengah hari Aku datang tergesa-gesa Arak yang ku bawa mungkin hanya dua belas guci Kalau merasa kurang Sekarang boleh ku suruh orang turun gunung beli di kota Dua belas guci mana mampu ku minum habis Umpama untuk berendam saja mungkin aku bisa mampus tenggelam Lalu berapa yang ingin kau minum sudah cukup Berhenti Metuho ajak giok memicin sipit Suaranya lembut Kalau begitu Mendadak Hang si Nyo berjingkrak berdiri Sekarang kita masuk kamar pengantin Bersama laki-laki yang masih asing baginya Hang si Nyo masuk kamar pengantin Untuk kedua kalinya ia masuk kamar pengantin Waktu berjalan masuk lagaknya Seperti pahlawan sedang maju ke medan perang Kamar pengantin yang satu ini Tidak banyak beda dengan kamar pengantin umumnya Sepasang lilin besar warna merah menyala benderang Selimut sutra bertumpuk di pinggir ranjang Bersulam burung mandarin Untuk segala keperluan pengantin Dari kepala sampai ujung kaki tersedia di kamar ini Yang berbeda hanya mempelai perempuan Tidak mirip mempelai Di samping sim-sim cekikikan geli Sambil bertepuk tangan ia bernyanyi Hari ini waktu baik suasana gembira Kembang merah daun rimbun Tahun depan lahirlah si upik nan gemuk lucu Digendong disayang pergi bertemu ayah bunda Mendadak Hang si Nyo juga bertepuk ke yang Serunya, bagus sekali nyanyianmu Ada persen dari mempelai Persen apa tanya sim-sim gembira Persen satu tamparan Tangannya benar-benar menampar ke muka sim-sim Gadis cilik ini ternyata cukup cerdik Selicin rasa tiba-tiba ia menyelingap ke pinggir Terus berlari keluar sambil menutup pintu Hoa Jagiyok tertawa lebar Tak usah kau mengusirnya Toh dia harus pergi Siapa bilang tidak usah diusir Aku justru sudah tidak sabar lagi Sudah tidak sabar memangnya Macah Hang si Nyo meramu melek Seperti mulai mabuk Badan berputar tubuhnya roboh diranjang Dengan metel terpicing ia mengawasi Hoa Jagiyok Lalu bertanya Berapa umurmu sekarang genap 21 Sahut Hoa Jagiyok Kalau aku menikah muda Anakku mungkin sudah sebesar engkau Aku memang suka perempuan yang usianya lebih tua Wanita tua makin matang Lebih romantis Sambil bicara ia melangkah menghampiri Hang si Nyo Dan kau Kau romantis tidak sebentar lagi Kau juga akan tahu Wajah Hang si Nyo seperti jengah Perlahan ia memegang mata Dengus napas Hoa Jagiyok terasa juga makin mendekat Hang si Nyo mengerang perlahan Suaranya lembut Adik cilik Kau adalah adik cilik Aku menyayangimu Hoa Jagiyok juga seperti terpesona Tawanya seperti mabuk Kau sayang apaku Sayang kau harus mati Bentak Hang si Nyo Mendadak tubuhnya melejit dari ranjang Hanya sekejap kaki tangan menyerang berbareng Tujuh pukulan dibarengi tiga tendangan Lelaki kalau dimabuk asmara Umumnya lupa daratan Dicecar serangan ganas secepat itu Lumerahnya tak mungkin menghindar Tak nyana Hoa Jagiyok berubah tidak mabuk Ket payang Sekali sambar ia tangkap kaki Hang si Nyo Gerakannya begitu cepat Tau-tau Hang si Nyo merasa tubuhnya kaku Tenaga seketika terkuras habis di ujung kaki Dengan kalem Hoa Jagiyok mencopot sepatunya Lalu mengelus telapak kakinya Katanya dengan tersenyum Bagus sekali sepasang kaki ini Luluh badan Hang si Nyo Perempuan mana yang tidak takut geli Bila telapak kaki digelitik Maka terbayang oleh Hang si Nyo Waktu memperebutkan kehlotu dulu Waktu dirinya jatuh di tangan Sugong si Yok Makhluk cacat itu pun mencopot sepatunya Malah menggelitik telapak kaki dengan jenggotnya Hoa Jagiyok tidak berjenggot Tapi jari-jari tangannya bermain lebih lincah Rasanya lebih mengerikan Untung waktu itu ia ditolong Si Yau Capet Long Untuk kali ini Hanya Tuhan yang tahu Dimana Si Yau Capet Long sekarang berada Saking jengkelnya Hang si Nyo ingin menangis Namun rasa geli juga membuatnya Ingin tertawa mengikik Karena ditahan-tahan Akhirnya ia berteriak Senyuh Hoa Jagiyok makin mekar Kau berteriak-teriak Didengar orang di luar Coba bayangkan bagaimana pikiran mereka Hang si Nyo tidak berani berteriak lagi Dengan menggigip bibir ia berkata Anggaplah aku menyerah Lekas lepaskan aku saja Tidak boleh Kau Apa maumu coba terkah Hang si Nyo tidak berani menerka Membayangkan saja tidak berani Hoa Jagiyok berkata Sebetulnya aku tahu kau akan menyerangku Memangnya aku sudah menunggu Tak kira kau begitu tahan uji Sampai detik terakhir baru bereaksi Setelah menghela nafas Ia menambahkan Sayang sekali Reaksimu juga kuanggap tergesa-gesa Menurutmu harus ku tunggu sampai Kapan harapannya hanya mengulur waktu saja Sampai aku naik ke ranjang Hang si Nyo menghembus nafas dari mulut Semula ia sudah berencana demikian Ia tahu kesempatan waktu itu Pasti lebih besar keberhasilannya Sayang ia terlalu takut lagi ngeri Takut diperkosa Maklum selama ini ia memang belum pernah dipegang-pegang lelaki Dari kejadian ini dapat ku simpulkan Demikian kata Hoa Jagiyok Kau ini belum terhitung perempuan yang liai Kau justru laki-laki yang liai Memangnya aku bukan lelaki lemah Untuk kejadian ini Sudah lama kau rencanakan Ya sudah 2-3 bulan Ketahuilah setiap orang merayakan hari-hari raya Hari besar Aku selalu menyembunyikan diri Menyepi sendiri Maka kau gunakan alasan Sudah menikah denganku pada hari raya Tuan Gau Makanya kau tidak boleh ingkar Ingkar juga percuma Kau juga tahu aku minggat dari kamar pengantin Banyak orang tahu kejadian itu Maka kali ini sudah ku duga dan siaga Kepada orang aku bisa bilang kau melakukan kesalahan lama Dengan senyum memikat ia melanjutkan Aku malah bilang Sejak awal kau memang ingin kawin dengan aku Tapi begitu mendengar berita siya ucapin long Kau minggat tak keruan peran Ya, betapapun aku menyesal Orang lain pasti tidak percaya Sudah nasib dan takdirmu bakal menjadi biniku Tapi, kenapa kau mau melakukan perbuatan kotor ini Karena aku suka padamu Kalau benar menyukaiku Pantasnya tidak kau lakukan keru begini Justru untuk membuktikan aku benar-benar menyukaimu Perlu ku lakukan keru ini Kau, betulkah kau mau? Mau, kak kuasa Hang Si Nio melanjutkan Jari-jari Ho Aja Giok sudah mulai membuka kancing bajunya Tak tahan Hang Si Nio menjerit keras Tak heran orang pernah bilang kamar pengantin persis dengan tempat jagal Jeritanmu sungguh mirip orang menyembelih babi Kau, benar ingin melucuti pakaianku Bukan hanya melucuti pakaianmu Akanku buatkan kau telanjang Hang Si Nio sudah tidak mampu menjerit lagi Tiba-tiba ia merasa sekujur badan dari atas sampai bawah Sudah bugil total Saking tegangnya sekujur badan terus merinding Ho Aja Giok tertawa iblis Matanya sungguh kurang ajar Menjelajah seluruh lekuk tubuhnya Desis suaranya memburu Buat apa tegang? Hang Si Nio mengertak gigi Tubuhnya gemetar keras Aku tahu dulu ada lelaki mengintip kau mandi Katanya sedikitpun kau tidak setegang ini Kondisi waktu itu jelas berbeda Ia juga tahu para lelaki itu hanya mengintip dari lubang kecil Sekarang iya Kata Hang Si Nio gram Sekarang kau sudah cukup memandangku Apalagi yang akan kau lakukan Kau ini pengantin perempuan di kamar pengantin lagi Aku membelai pria tentu tahu apa tugasku selanjutnya Benar kau ingin mengawiniku memangnya aku main-main kau Bukankah kau melihat aku ini sudah nenek-nenek Tidak kulihat nenek disini Kondisimu persis dengan gadis muda belasan tahun Mendadak terasa oleh Hang Si Nio Tangan orang sudah merabah pahanya Malah terus merambat naik Ternyata tangan orang halus empuk Hang Si Nio merasa sekujur badan menjadi lemas lunglai Betapapun ia adalah perempuan normal Perawan ting-ting meski sudah berusia 35 Kurasakan kau amat tegang Apa benar selama ini kau belum pernah disentuh lelaki Hang Si Nio mengertak gigi Air mat meleleh di pipi Ho Aja Giok seperti amat terhibur Kelihatannya memang belum pernah disentuh lelaki Dapat mengawini perempuan seperti engkau Rezekiku sungguh amat besar Perlahan ia mulai naik keranjang Hang Si Nio memejamkan mata Air matanya mengalir makin deras Katanya memelas Akan datang saatnya kau menyesal Ya, datang satu hari Itu ancaman juga peringatan Sayang nada bicaranya sudah lemah Sekeras apapun wakaku wanita Dalam posisi seperti itu Akhirnya pasti menjadi lemah dan menyerah Betapapun Ho Aja Giok adalah lelaki ganteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!